Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka yang pada selasa malam bertolak dari Boyolali, Jawa Tengah menuju Bandara Halim, Perdana Kusuma, Jakarta, jelang pendaftaran Capres-Cawapres di KPU. Gibran diketahui menggunakan pesawat jet chartered dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Adi Sumarmo di Boyolali, Jawa Tengah. Menurut informasi yang beredar, putra sulung Presiden Joko Widodo ini bertolak ke Jakarta untuk menghadiri deklarasi Capres dan Cawapres bersama Koalisi Indonesia Maju di Jakarta Rabu pagi ini. Dan dilanjutkan untuk pendaftaran ke KPU Rabu siang. Pantauan Kompas TV di Pangkalan Udara TNI AU di Adi Sumarmo terdapat dua jet charter terparkir. Jet charter pertama yang diduga ditumpangi Gibran melakukan lepas landas sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat pada selasa malam dengan tujuan Bandara Halim, Perdana Kusuma. Kemudian jet charter kedua yang digunakan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan lepas landas sekitar pukul 22 selasa malam. Terima kasih.